bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad sahabat beriman yang dirahmati Allah sebagai seorang wanita hendaknya memiliki sifat-sifat yang Allah sukai dalam islam sendiri sangat memuliakan wanita dimana kedudukannya adalah tiga kali lebih tinggi dibanding pria sebab itulah sebagai wanita hendaknya harus memiliki sifat-sifat yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala ada delapan sifat wanita yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah menutup aurat wanita terbaik itu menutup auratnya aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menurut pendapat terkuat diantara pendapat para ulama dalam Quran surah al-Ahzab ayat 59 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hai nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang jilbab bukanlah penutup wajah namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai himar sedangkan himar adalah penutup kepala dalam Quran surah al-Nur ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perihasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya kedua berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syarih wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana berikut ini yang kami sajikan dari berbagai dalil Al-Quran dan As-Sunnah syarat pertama menutupi seluruh tubuh termasuk kaki kecuali wajah dan telapak tangan syarat kedua bukan memakai pakaian untuk berhias diri dalam Quran surah al-Ahzab ayat 33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah pertama Abu Ubaidah mengatakan tabarruj adalah menampakkan kecantikan dirinya sedangkan Az-Zujaj mengatakan tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat godaan bagi kaum pria syarat ketiga longgar tidak ketat dan tidak tipis sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh syarat keempat tidak diberi wewangian atau farpun dari Abu Musa al-Ash'ari bahawasanya ia berkata Rasulullah s.a.w bersabda seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur hadis riwayat An-Nasa'i Abu Daud Tirmizi dan Ahmad syarat kelima tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria hadis riwayat Bukhari Rasulullah s.a.w juga bersabda barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud inilah diantara beberapa syarat pakaian wanita yang harus dipenuhi inilah wanita yang pantas dijadikan kriteria kemudian yang ketiga adalah betah tinggal di rumah diantara yang diteladankan oleh para wanita yang solehah adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh menghindari laki-laki serta tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33 Allah s.w.t berfirman dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu Ibnu Kasir ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan dari Abdullah Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya perempuan itu aurat jika dia keluar rumah maka syaitan menyambutnya keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya hadis riwayat Ibnu Huzaimah yang keempat memiliki sifat malu Rasulullah s.a.w. bersabda rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim kriteria ini juga semestinya ada pada setiap wanita contohnya adalah ketika bergaul dengan pria wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu yang sangat cobalah perhatikan contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa s.a.w. dalam Quran surah kasus ayat 23-24 Allah s.w.t berfirman dan tak kala ia sampai di sumber air negeri Madian ia menjumpai disana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya Musa berkata apakah maksudmu dengan berbuat begitu kedua wanita itu menjawab kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya lihatlah bagaimana bagusnya sifat kedua wanita ini mereka malu berdesak-desakan dengan kaum lelaki untuk meminumkan ternaknya namun coba bayangkan dengan wanita di zaman sekarang ini tidak cukup sampai disitu kebagusan akhlak kedua wanita tersebut lihatlah bagaimana sifat mereka tak kala datang untuk memanggil Musa a.s. dalam Quran surah Al-Qasas ayat 25 Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firmannya kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu ia berkata sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami kelima taat dan menyenangkan hati suami istri yang taat pada suami senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci itulah sebaik-baik wanita dari Abu Hurairah radiyallahu anhu dia berkata pernah ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w. siapakah wanita yang paling baik jawab beliau yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci hadis rewayat an-nasai dan Ahmad begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya apakah ia taat ataukah burhakkan keenam menjaga kehormatan anak dan harta suami dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 Allah s.w.t. berfirman sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada ketujuh bersyukur dengan pemberian suami seorang istri harus pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan suaminya kepadanya bila tidak si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah s.w.t seselesainya dari solat kusuh atau solat gerhana Nabi s.a.w. bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika solat dan aku melihat neraka aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita mereka bertanya kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah beliau menjawab disebabkan kekufuran mereka ada yang bertanya kepada beliau apakah para wanita itu kufur kepada Allah beliau menjawab tidak melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya niscaya ia akan berkata aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu hadis ruwayat Bukhari dan Muslim lihatlah bagaimana kekufuran si wanita cuma karena melihat kekurangan suami sekali saja padahal banyak kebaikan lainnya yang diberi hujan setahun seakan-akan terhapus dengan kemarau sehari kemudian yang kedelapan berdandan dan berhias diri hanya spesial untuk suami sebagian istri saat ini dihadapan suami bergaya seperti tentara berbau arang dan jarang mau berhias diri namun ketika keluar rumah ia keluar bagai bidadari ini sungguh terbalik seharusnya di dalam rumah ia berusaha menyenangkan suaminya demikianlah yang dinamakan sebaik-baik wanita dari Abu Hurairah radiyallahu anhu ia berkata pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alihi wasallam siapakah wanita yang paling baik jawab beliau yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci hadis ruwayat An-Nasa'i dan Ahmad sahabat beriman yang dirahmati Allah semoga video ini bermanfaat bagi setiap wanita semoga Allah memberi taufik untuk mengamalkannya demikian yang bisa saya bagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.